Apa yang harus dilakukan kalau kamu mengupgrade harddisk ke SSD? Upgrade ini diganti maksudnya ya. Apakah harus menginstall ulang Windows dan akhirnya kehilangan semua data di storage lama? Windows kamu masih bajak kan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pake GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapet diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapet lisensi Windows original yang bisa langsung dipake untuk mengaktivasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Halo semua, Jun dimana? Sekarang ini pengguna PC dan laptop udah semakin banyak gitu ya. Tapi ternyata masih banyak juga orang-orang yang kurang paham tentang masalah teknis. Ya sebenernya ini adalah hal yang bagus sih. Karena artinya pekerjaan untuk para teknisi masih akan terus bertambah. Karena jujur aja, walaupun kita udah belajar nih caranya bongkar atau mungkin caranya ganti, cara upgrade sendiri. Tapi kalau harus praktek langsung, itu belum tentu semua orang berani. Karena selain effortnya yang juga lumayan, dari effort belajar sampai memberanikan diri untuk praktek, resikonya juga besar. Jadi yang tadinya cuma pengen pasang RAM doang, karena kita nggak tahu bagaimana cara membuka covernya dengan bener, akhirnya cover laptopnya ada yang patah. Dan akhirnya nggak worth it lah. Gara-gara pengen menghemat dana untuk kasih ke teknisi yang mungkin cuma 100 ribu, akhirnya kita harus meresikokan laptopnya rusak. Tapi bukan berarti kita harus menyerah dan nggak usah belajar. Tetep wajib sih kalau saya bilang, agar kamu bisa kalau ada kerusakan kecil-kecil, ya nggak perlu dikit-dikit dibawa ke teknisi. Jadi ada baiknya memang kita perlu tahu, at least untuk ganti RAM atau mungkin nyabut storage, terus pasang storage yang baru, itu kita perlu tahu sih. Dan inilah yang akan kita bahas, apa yang harus kamu lakukan setelah mengganti hard disk, atau mengupgrade SSD gitu ya. Apakah harus install ulang Windows, atau bisa ada cara lain yang lebih asik? Kalau cara pertama, udah pasti kita semua tahu, harus di-reset ulang, di-install lagi ulang Windows-nya. Dan itu adalah cara yang, ya boleh dibilang, memakan waktu cukup lama. Bukan soal install Windows-nya aja, tapi juga soal install driver, kemudian install program-program yang kita butuhkan, dan segala macam, itu butuh waktu yang nggak sebentar. Tapi sebenarnya cara ini lumayan bagus juga sih, soalnya kalau kamu install ulang Windows-nya, itu walaupun kamu cuma sekedar ganti storage, kamu bakal mendapatkan experience kayak pakai laptop baru. Karena nanti operating systemnya langsung fresh. Begitu kamu buka, itu udah, apa namanya, rasanya lebih responsif lah dibandingin sistem lama kamu. Ditambah lagi gangguan dari virus, malware, dan segala macamnya, udah pasti nggak ada. Karena Windows-nya masih bener-bener fresh, file-file yang ada di dalam itu juga masih baru. Dan ini sangat cocok buat kamu yang kurang yakin sama sistem lama. Jadi kalau kamu punya laptop yang pakai SSD lama, terus habis itu mau kamu ganti, itu kalau data yang ada di tempat lama itu udah bermasalah, Windows-nya udah lemot, terus virus-nya banyak, itu kalau kamu mau ganti storage baru, ya idealnya bikin yang fresh aja biar masalah yang ada di hard disk lama itu tidak berpindah ke hard disk yang baru. Tapi buat kamu yang yakin sama operating system yang sudah kamu jalankan sekarang, jadi di PC atau di laptop, itu dia udah pasti jalan, dan nggak ada masalah sama sekali, dan ditambah lagi kalau program yang kamu install di situ ada banyak banget, dan bakal repot kalau harus install ulang semuanya, maka kamu perlu lakukan cara kedua. Pasti udah sering denger, namanya adalah clone storage drive. Entah clone hard disk, entah clone SSD, atau bisa juga meng-cloning hard disk ke SSD yang baru. Dan kalau kamu menggunakan cara cloning ini, enak banget, bre. Karena nanti sistem yang barunya di SSD yang baru nanti akan sama persis seperti yang sudah kamu jalankan selama ini. Jadi nggak perlu install ulang apapun, kamu bisa langsung jalankan dengan feel yang sama seperti sebelumnya. Tapi ingat, kalau sebelumnya banyak virus, ya berarti virusnya juga akan ikut berpindah. Nah, sekarang kita masuk aja bagaimana cara meng-cloning-nya, dan sebenarnya apa sih cloning itu? Jadi sebenarnya, cloning ini bukan sekedar meng-copy. Jadi kalau kamu lihat di internet, eh bukan internet, file explorer, di situ kelihatan ada partisi C, D, dan E misalkan, itu nggak bisa, cuma sekedar kamu copy semuanya C, D, dan E ke storage baru, terus kamu berharap dia bisa berfungsi dengan normal, nggak bisa, bre. Karena ternyata, di balik layar ada beberapa partisi lagi yang tidak dimunculkan sama Windows. Dan partisi ini adalah yang berfungsi untuk membuat sistemnya tadi bisa boot masuk ke dalam operating systemnya. Tanpa adanya partisi tadi, ya sistem kamu nggak akan bisa mendeteksi bahwa di situ terinstall Windows. Jadi itu kalau kamu lihat di BIOS atau di UEFI, di bagian bootnya, biasanya boot sequence itu ya, itu urutan mana yang akan dilode duluan, itu biasanya akan terbaca sebagai Windows Boot Manager. Kalau nggak ada itu, ya harusnya PC-nya bisa nyala, tapi nggak bisa masuk ke dalam Windows. Itu kalau mau dilihat secara aktual, kurang lebih kayak gini nih partisinya. Nah, jadi ceritanya saat kita nge-clone, itu bukan cuma C atau D, tapi semuanya, termasuk partisi yang tidak terlihat pun akan di-copy semua sama persis seperti storage lama. Nah, cara nge-clone ini sebenarnya emang udah lama ada, cuma zaman dulu itu hampir tidak bisa di-aplikasikan pada sembarang kondisi. Misalnya, kamu butuh ganti hard disk, tapi juga termasuk ganti motherboard. Nah, zaman dulu itu nggak bisa. Sembarangan hard disk lama di-clone, terus dipasang ke motherboard baru, itu nggak bisa. Karena waktu itu operating systemnya masih belum terlalu canggih. Jadi, begitu kamu pasang ke sistem yang berbeda, dengan chipset yang berbeda, itu Windows-nya bisa aja tidak mengenali hardware-nya, dan akhirnya terjadi crash. Apalagi kalau perbedaan hardware-nya terlalu jauh. Jadi, misalkan sebelumnya kamu pakai AMD, habis itu ganti ke Intel, itu biasanya Windows-nya, ya bisa aja crash, nggak mau masuk, atau bisa masuk, tapi habis itu crash. Atau bisa juga terjadi blue screen. Dan waktu itu sering banget terjadi, jadi nggak bisa kita sembarangan nge-clone, apalagi saya installin Windows di sini, terus hard disknya saya kirim, saya pasang di tempat kamu. Itu hampir nggak bisa dilakukan. Cuma untungnya, operating system sekarang udah canggih. Windows 11, Windows 10, itu udah bisa dipasang di hardware yang berbeda, tanpa harus ada banyak masalah. Tetap kita harus install driver baru, tapi intinya sih Windows-nya masih bisa dipakai. Jadi, sekarang ini, opsi untuk melakukan clone udah sangat bagus, dan sangat bisa diaplikasikan ke banyak situasi. Dan nge-clone itu sangat asik. Jadi, di kantor, ini saya pegang satu PC, terus ada satu PC lain lagi yang dipakai untuk ngetes, terus di rumah saya ada PC, terus ada laptop juga, dan semuanya adalah hasil clone. Jadi, dari satu PC ini, saya clone ke empat storage yang berbeda, terus saya pasang di PC satu, laptop, dan PC lainnya, dan begitu saya pakai kerja, mau di manapun tempatnya, feel-nya akan selalu sama, karena sebenarnya mereka adalah sistem yang sama. Tapi tentu saja, untuk bisa melakukan cloning ini, butuh modal. Kamu harus install software, dan biasanya software-nya berbayar. Ada beberapa yang kayaknya gratisan, tapi secara fiturnya nggak terlalu lengkap. Jadi, kalau misalkan ada terjadi sesuatu, itu untuk membuat sistem cloning barunya, itu agak ribet lah. Nah, salah satu yang jadi andalan saya, ISAS Partition Master. Ini pasti udah banyak yang kenal, dan karena dia emang udah, dari sejak berapa? Tahun 2004-an, kalau nggak salah, itu dia udah bikin software kayak gini. Dan ini adalah software untuk, bukan cuma untuk meng-clone, tapi juga bikin partisi, partition manager namanya kan. Eh, partition master. Jadi, dia bisa melakukan modifikasi partisi, dengan cara yang tidak disediakan, oleh bawaan Windows. Buat kamu yang bekerja di bidang IT, mungkin kamu adalah seorang teknisi, atau mungkin kamu adalah IT sebuah kantor gitu ya, itu program kayak gini, sangat membantu. Karena kamu akan banyak sekali, bertemu dengan masalah PC, yang berhubungan dengan storage, dan tanpa bantuan software kayak gini, bakal susah sekali. Jadi, invest software, yang mendukung pekerjaan, adalah sesuatu yang, kalau saya bilang sih, sangat bagus untuk dilakukan. Tapi, bukan berarti softwarenya, cuma bisa dipakai sama teknisi. Karena orang awam pun, begitu kamu lihat nanti interface-nya seperti apa, saya yakin, kamu bakal langsung bisa tahu, oh ternyata gini tuh caranya. Tanya tahu, langsung kita praktekin. Sebelum kita masuk ke ISAS, kita lihat dulu, disk management yang dikasih sama Windows. Tuh tampilannya, simple banget kayak gini. disini sebenarnya kita bisa melakukan lumayan banyak hal, walaupun nggak terlalu lengkap ya. Kayak misal, kalau kita mau ganti huruf CDE-nya itu bisa disini. Terus, kalau mau merubah ukuran partisi, juga bisa disini. Cuma kita harus lakukan manual ya, perhitungannya sambil ngebayangin, 315,000 MB itu berapa giga. Karena beda hitungannya, bukan seperti kelipatan seribu. Terus, kalau mau merubah MBR GPT, disini nggak bisa. Terus, kalau misalkan mau merubah format, juga disini pilihannya terbatas. Pokoknya terbatas banget lah. Nah, dengan ISAS, kita coba lihat. Nah, ini dia. Tampilannya beda jauh. Disini kita jadi bisa lebih, apa ya, lebih bisa paham apa yang bisa kita lakukan disini. Contohnya nih, disini partisi, mau diapain? Mau di clone, atau mau di resize, seandainya mau nge-resize juga, Nah, kita tinggal geser-geser nih, mau dibikin berapa size partisi-nya kayak gini. Gampang banget mau format. Kalau misalkan mau format, pilihannya, bukan cuma sedikit kayak tadi yang bawaan Windows, tapi ada banyak banget disini. Jadi, hanya untuk partisi-nya aja, itu kita dikasih opsi yang jauh lebih lengkap. Nah, termasuk tadi di Windows, tidak ada opsi untuk clone. Jadi, apapun yang kita lakukan, tidak ada opsi untuk melakukan clone. Dan disini, kita bisa, nih, ada beberapa pilihan. Jadi, ini migrate yang pertama nih, migrate OS. Dan program, dari sistem disk ke disk yang lain. Terus, bisa juga yang clone OS disk. Ini meng-cloning semua data dari disk, yang ada Windows-nya, ke disk yang lain. Kemudian, clone data disk sama clone partition. Ini nggak usah dijelasin lebih detail lah. Nanti kalau kamu udah punya software-nya, kamu cobain sendiri-sendiri ya. Terus disini, kalau disk converter ini, kamu bisa convert MBR, GPT, atau sebaliknya, tanpa harus menghilangkan data. Kalau pakai Windows, kamu harus pakai command prompt, dan disk-nya harus dibersihkan dulu dari semua data. Kemudian, convert dynamic to basic, ini juga tinggal klik aja. Terus, partisi recovery. Jadi, kalau ada partisi yang hilang, kamu bisa kembalikan lagi disini. Bisa bikin bootable media. Ini nanti kita akan bahas kapan-kapan aja ya. Disini kita akan fokus ke disk clone dulu aja. Kita langsung clone OS disk-nya aja ya. Saya kasih contoh, tinggal klik disini. Next. Ini source-nya adalah yang atas ini. Dan ini, kalau kamu mau nge-clone, berarti disk destination-nya, itu ukurannya minimal harus sama. Jelas. Karena kalau lebih kecil, nggak cukup data-data yang disini masuk. Jadi, disini karena yang lama saya pakai 256GB, maka yang baru saya pakai yang 512GB. Nah, ini source, ini destination udah jelas. Tinggal next aja. Do you want to continue cleaning? Yes. Oke. Nah, ini sebelum kita eksekusi, harus dilihat dulu nih. Auto-fit atau clone as the source. Nah, kalau clone as the source ini berarti size partisi-nya dibuat sama kayak sumbernya. Terus nanti sisanya akan kosong. Bebas kita mau apain. Tapi kalau mau auto-fit, dia akan otomatis dibikin, sisanya itu dijadikan satu format di E ini tadi. Udah, saya yang pilih yang ini aja. Langsung start. Udah deh. Tungguin prosesnya. Wah, iya. Kelupaan nih. Ini destination-nya ternyata masih MBR, sedangkan yang awal source-nya ini udah GPT. Nggak apa-apa deh. Kita lihat aja, apakah dia nantinya akan berubah sendiri jadi MBR, atau... Eh, berubah jadi GPT atau tetap MBR. Soalnya kalau dia masih tetap MBR, berarti mau nggak mau harus saya clone ulang, nih. Oke, sekarang udah selesai prosesnya. Tadi makan waktu sekitar 26 menit. Dan ini pastinya akan tergantung dari speed storage drive kamu, ya. Dari source dan destination-nya. Dan ini kenapa dia lebih lama dibandingin copy biasa. Karena tadi selama prosesnya bisa kita lihat, dia tulisannya adalah copy volume sektor by sektor. Jadi kalau kita copy data biasa, itu dia akan ditaruh di sembarang sektor. Sedangkan kalau nge-clone ini, dia harus benar-benar sektornya sesuai dengan source disk-nya. Makanya prosesnya agak lama. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, ini di partition-nya. Kita bisa lihat bahwa ini tadi ada source-nya yang 256. Ini yang destination-nya. Jadi dia ada dua partisi sama persis, dengan ukuran yang juga sama persis. Sedangkan sisanya dibiarkan kosong. Ini nanti bisa digabungin, sih. Jadi kalau misalkan kayak gini, terus di-merge. Dia bisa di-merge dengan belakangnya. Tapi itu adalah proses yang akan kita bahas kapan-kapan. Nah, terus ada satu yang perlu diperhatikan. Tunggu. Oh iya, ini dia ternyata udah otomatis convert juga jadi GPT. Jadi tadi dari MBR ternyata nggak usah di-convert manual. Dia selama proses nge-clone, dia udah langsung otomatis jadi GPT. Dan yang perlu kamu perhatikan, ini dua disk ini punya Windows Boot Manager yang sama. Dan ini saya sarankan, kalau kamu mau pakai di PC, itu cabut dulu salah satu. Jadi jangan kamu restart langsung. Karena nanti kalau ada dua boot manager gini, itu bisa random nih. Jadi yang pernah saya alami, dia bisa booting di salah satunya. Terus yang kedua, malah justru salah satu jadi error. Jadi akhirnya yang muncul cuma ada satu doang, dan nantinya satu disk itu boot manajernya akan jadi kacau. Jadi kalau kamu berencana ini akan dipasang di PC lain, itu dia bisa nggak mau booting gitu nanti ya. Jadi saran saya begitu cloningnya udah selesai, matikan PC-nya, cabut disk-nya, baru pasang di PC lain, atau digantikan di PC yang udah ada di sini tadi. Ya, kurang lebih seperti itu prosesnya. Gampang banget. Ini jauh lebih cepat dibandingin kamu harus install Windows manual, kemudian install driver satu-satu, dan menginstall ulang lagi semua program yang kamu butuhkan. Dengan clone kayak gini, PC-nya akan jadi sama persis seperti PC yang sedang kita pakai sekarang. Jadi gimana? Gampang banget kan? Pertanyaan kamu soal, bisa nggak sih C nanti digedein size-nya, atau D dikurangin size-nya, ternyata dengan software ini bisa kamu lakukan dengan sangat mudah. Walaupun kamu bukan teknisi, kalau udah liat penjelasan saya tadi, saya yakin kamu praktekin sendiri, pasti bisa. Dan kalau pengen, kamu bisa langsung download aja. Ini versi trial-nya bisa kamu download gratis, di website resminya ISAS. Terus kalau kamu tertarik, kamu bisa coba liat aja, dia ada plan banyak lah di situ, mau software apa aja. Karena software-nya ada banyak banget nih. Ada partition master, ada disk health, disk mark, clean gen news, data recovery, banyak. Kamu bisa cari sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan kalau kamu butuhnya untuk tadi, pindah-pindah hard disk, terus ganti SSD, upgrade, pindah laptop, PC, dan segala macem, partition master ini, dia ngasih opsi yang sangat lengkap untuk mengutak-atik partisi. Kalau kamu tertarik, langsung cek aja linknya ada di bawah. Terima kasih telah menonton!